Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang pangkat dan akar dari bilangan kompleks, sekarang bagaimana jika pangkat kompleks atau akar kompleks dari bilangan kompleks? Maksudnya misalnya adalah Z1 pangkat Z2 dengan Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks, atau misalnya bagaimana menghitung logaritma dari bilangan kompleks? Atau arkus trigonometri dari suatu bilangan kompleks? Nah, operasi-operasi ini akan lebih mudah dilakukan jika bilangan kompleks tersebut dinyatakan dalam representasi polar, yaitu bentuk R kali E pangkat I teta. Untuk itu kita perlu mengingat kembali beberapa aturan tentang pemangkatan dan logaritma. Misalnya saja, operasi logaritma dari suatu bilangan, logaritma A pangkat B, itu bisa kita nyatakan sebagai B kali logaritma A. Atau logaritma dari perkalian dua buah bilangan, yaitu misalnya logaritma A kali B, itu sama dengan logaritma A ditambah logaritma B. Berikutnya misalnya, pangkat dari perkalian dua buah bilangan, yaitu A kali B dipangkatkan dengan C, itu sama dengan A pangkat C dikali B pangkat C. Sementara A pangkat B ditambah C, dapat dinyatakan sebagai A pangkat B dikali A pangkat C. Dan satu lagi, yang juga cukup penting, yaitu bahwa A pangkat B dapat dinyatakan sebagai E pangkat B logaritma A. Nah, misalnya sekarang kita tinjau suatu bilangan kompleks Z sama dengan logaritma A plus IB. Artinya, kita ingin mencari bagaimana logaritma dari suatu bilangan kompleks A plus IB. Hasilnya, secara umum tentu saja mungkin merupakan bilangan kompleks. Oleh sebab itu, kita tulis sebagai Z. Pertama, kita harus dapat menyatakan bilangan kompleks A plus IB dalam bentuk representasi polarnya. Hal ini berarti A plus IB itu dapat kita nyatakan sebagai akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikali E pangkat I arkes tangan B per A. Ingat kembali bagaimana menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk X plus IY menjadi representasi polar, yaitu modulus dikali E pangkat I kali sudut fasanya. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa logaritma akar A kuadrat tambah B kuadrat dikali E pangkat I arkes tangan B per A itu adalah logaritma dari perkalian dua buah bilangan. Dan dengan menggunakan aturan yang tadi sudah kita tunjukkan bahwa logaritma dari perkalian bilangan sama dengan logaritma penjumlahannya. Maksudnya penjumlahan dari logaritma. Oleh sebab itu, bentuk logaritma akar A kuadrat tambah B kuadrat dikali E pangkat I arkes tangan B per A dapat dinyatakan sebagai logaritma akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah logaritma E pangkat I arkes tangan B per A. Kemudian kita ingat bahwa logaritma dari E pangkat X misalnya itu sama dengan X kali logaritma E atau sama dengan X. Oleh sebab itu, suku kedua yaitu logaritma E pangkat I arkes tangan B per A akan dapat kita tuliskan sebagai I arkes tangan B per A. Sehingga, kesamaan itu akan kita sederhanakan menjadi logaritma akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah I arkes tangan B per A. Nah, bila kita sudah memperoleh bentuk itu, bentuk yang sudah jelas ditunjukkan bahwa ada bagian real dan ada bagian imajiner, maka artinya kita akan peroleh bahwa bagian real dari bilangan kompleks Z itu adalah logaritma akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan bagian imajinernya, bagian imajiner dari Z itu adalah arkes tangan B per A. Artinya selanjutnya, jika kita ingin menyatakan dalam bentuk yang lainnya, misalkan maksudnya dalam bentuk polar ataupun bentuk standar lainnya, untuk digunakan dalam operasi selanjutnya, kita sudah dapat menyatakan bagian real dan bagian imajiner. Hal ini berarti dalam bentuk yang seperti itu, kita dapat gunakan untuk operasi selanjutnya. Operasi pemangkatan kompleks juga dapat kita lakukan dengan hal yang serupa. Maksudnya di sini misalkan kita mempunyai atau kita ingin mencari hasil dari suatu bilangan kompleks dipangkatkan dengan bilangan kompleks yang lain. Misalnya, A plus IB pangkat C plus ID. Kita ubah dulu bentuk bilangan kompleks A plus IB menjadi bentuk polar. Misalnya, artinya kita dapat nyatakan sebagai R1 E pangkat I teta 1. Dalam hal ini, R1 adalah tentu saja akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sementara teta 1 adalah arkes tangan B per A. Kemudian, bilangan kompleks yang sudah dalam representasi polar ini artinya kita pangkatkan juga dengan C plus ID, yang tidak lain juga merupakan bilangan kompleks. Selanjutnya, dengan mengingat beberapa aturan pemangkatan yang tadi sudah kita tunjukkan, kita dapat menyatakan bahwa R1 E pangkat I teta 1 dipangkatkan dengan C ditambah ID, itu sama dengan R1 pangkat C ditambah ID dikali E pangkat I teta 1 dikali C plus ID. yang dapat kita tuliskan atau kita sederhanakan menjadi R1 pangkat C dikali R1 pangkat ID dikali E pangkat I kali C kali teta 1 dikali E pangkat minus D kali teta. Kemudian dengan mengingat bahwa bentuk E pangkat ID dikali E pangkat D dikali R1, maka jika kita kumpulkan bagian-bagiannya saya bisa kumpulkan bagian R1 pangkat C dikali E pangkat minus D kali teta dalam satu bagian sementara bagian yang lain yaitu E pangkat ID logaritma R1 dikali E pangkat IC kali teta 1 dalam bagian yang lain bagian pertama itu mempunyai bentuk yang bisa kita nyatakan sebagai bentuk polar R-nya bagian R sementara bagian kedua itu adalah eksponen pangkat bilangan imajiner oleh sebab itu kita bisa sederhanakan bentuk itu menjadi bentuk R dikali E pangkat I teta dengan R besar di sini menyatakan R1 pangkat C dikali E pangkat minus D kali teta sementara teta, teta besar itu adalah D logaritma R1 ditambah C kali teta 1 nah setelah kita peroleh dalam bentuk polar artinya untuk selanjutnya jika diperlukan kita dapat mengubah ke dalam bentuk standar atau bentuk X plus Y untuk digunakan dalam operasi-operasi selanjutnya berikutnya mari kita lihat bagaimana bentuk trigonometri inverse trigonometri dari bilangan kompleks untuk itu kita ingat lagi bagaimana bentuk trigonometri sinus, cosinus, ataupun tangan misalnya kita ingin menghitung nilai dari arkes sinus suatu bilangan kompleks yaitu arkes sinus A plus IB misalkan dan kita namakan hasilnya itu sebagai bilangan kompleks Z hal ini berarti karena Z sama dengan arkes sinus A plus IB maka artinya sinus Z sama dengan A plus IB padahal dengan mengaitkan dengan bentuk representasi eksponensial kompleks kita dapat nyatakan bahwa sinus Z itu adalah E pangkat IZ dikurangi E pangkat minus IZ dibagi 2I untuk menyelesaikannya kita buat permisalan atau kita menggunakan variable baru misalnya U yang menggantikan E pangkat IZ dengan substitusi variable baru U tersebut artinya E pangkat IZ sama dengan U sementara E pangkat minus IZ itu sama dengan U pangkat minus 1 atau seper U oleh sebab itu kita akan dapat nyatakan persamaan tadi itu sebagai U ditambah U pangkat minus 1 dibagi 2I itu sama dengan A ditambah IB nah, bila persamaan itu kemudian kita kalikan dengan U maka kita akan mendapatkan suatu persamaan kuadrat dalam U yang bentuknya adalah U kuadrat ditambah 2 kali B dikurangi IA kali U ditambah 1 sama dengan 0 hal ini berarti kita mendapatkan suatu bentuk persamaan kuadrat dalam variable U yang dengan menggunakan rumus ABC misalkan kita akan dapat memperoleh akar-akarnya atau nilai U yang menuhi persamaan tersebut misalnya kita akan peroleh akar-akarnya yaitu nilai U1 dan U2 yang menuhi persamaan tersebut adalah minus 2I kali B dikurangi IA plus minus akar dari 4B min IA kuadrat min 4 kemudian dibagi 2 nah, bila kita selesaikan untuk memperoleh nilai U1 dan U2 dengan memasukkan A dan B yang sudah diketahui maka artinya kita akan memperoleh suatu hubungan bahwa U1 sama dengan E pangkat IZ1 sementara U2 itu sama dengan E pangkat IZ2 dengan demikian kita akan memperoleh nilai Z1 dan Z2 yang merupakan nilai dari arkes sin minus A plus IB tadi selamat menikmati selamat menikmati